selamat menikmati hutan Amazon nah ini dia man teman mangsa saya ini akan saya geprek ini jengkol tua yang masih mentah saya akan mengolahnya menjadi semur jengkol dengan rasa mantap sangat man teman simak ya man teman videonya oke man teman langsung saja persiapkan air seperlunya ini air untuk dididihkan untuk merebus jengkol yang sudah tua walaupun airnya baru sedikit mendidih tidak apa-apa dimasukkan saja ini agar jengkolnya nanti pada saat digeprek-geprek empuk tidak keras ini ciri-ciri yang sudah mendidih airnya man teman dibiarkan dulu jengkolnya supaya merata matangnya dididihkan agar jengkolnya empuk pada saat proses ditumbuk atau digepengkan digeprek-geprek setelah menunggu kurang lebih selama 15 menit jengkolnya direbus ini sudah siap diangkat nah man teman jengkolnya sudah diangkat ini hasil rebusannya yang sudah dikupas kulitnya dan sudah terbelah proses selanjutnya di geprek-geprek ini adalah jengkol-geprek semur jengkol ini walaupun beberapa biji tapi bisa menghasilkan banyak karena satu buah biji jengkol itu dibelah dibagi dua lalu ditumbuk atau digeprek seperti ini ini hasil geprekannya man teman sangat mempesona dan sangat menggiurkan man teman setelah proses jengkolnya sudah tinggal persiapkan bumbunya man teman ini dia bumbunya ada bawang merah cabai merah kemiri daun salam untuk pewangi dan juga sedikit kunyit bawang putih sedikit lengkuas ini akan sangat meleduk man teman bumbu amazon bumbu yang sudah dihaluskan hasil tumbukan man teman jika tidak ingin pegel tangan tinggal memblendernya nah selanjutnya di goreng man teman ini bumbu yang sudah dihaluskan dan dicampur dengan daun bawang kering menambah rasa wangi sangat daun salam ketika menggocek-gocek bumbunya di kuali ini pakai minyaknya sedikit saja tidak pakai minyak pun tidak apa-apa man teman karena ini akan dicampurkan dengan air bersih man teman jadi semur ada kuahnya pakai air disini saya memakai air kurang lebih 500 mili man teman untuk ukuran jengkol seperempat beberapa biji jengkol saya menggunakan air kurang lebih 500 mili jika man teman ingin menggunakannya lebih airnya maka bumbunya juga harus lebih juga man teman saya menggunakan gula merah sedikit untuk menambah rasa manis jika man teman tidak ingin menggunakan gula merah atau hanya ingin menggunakan kecap sebagai pemanisnya tidak apa-apa sesuai selera man teman ya manisnya jangan lupa garam dan bumbu penyedap lainnya rasa kaldu ayam kaldu kuda atau kaldu macan kaldu sapi kaldu kerbau tidak apa-apa ditunggu man teman langsung saja ini dicampurkan semuanya setelah semuanya tercampur man teman bumbu dan juga jengkolnya ditunggu kurang lebih 15 menit untuk benar-benar empuk dan siap untuk dihidangkan jika ingin mencobanya jengkolnya empuk apa belum man teman bisa menggunakan sendok atau garpu untuk mengetes jengkolnya empuk atau belum bisa juga langsung menggigitnya dicicipi saja man teman man teman ini sudah matang man teman siap untuk diangkat terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya memasak semoga ini memberi informasi bagi man teman yang ingin memasak semur jengkol jengkol di semur yang rasanya sangat lejat sangat dengan racikan bumbu dari hutan amazon man teman dan memberi inspirasi bagi man teman yang ingin menjadi konten kreator youtuber cintai selalu alam sehat selalu terima kasih sudah menonton jangan lupa bagikan channel ini agar channel ini semakin maleduk teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih telah menonton